Kita beri apa? Julukan ya, vampir. Berbagai cara dilakukan untuk mengenjat vaksinasi COVID-19 di kota Solo agar segera tercapai 100%. Bahkan Dinas Kesehatan Surakarta ini membuka layanan vampir di beberapa puskesmas di kota Pengawan. Vampir yang dimaksud bukan seperti vampir hantu pengisap darah manusia yang berkeliaran di malam hari. Tetapi vampir yang diinisiasi puskesmas pajang Solo itu merupakan akronim dari Vaksinasi Malam Menggobinara atau Vampir. Menurut Kepala UPT puskesmas pajang Dr. Hatsukarmadani, program vampir itu untuk menarik perhatian warga di Kampung Presiden Jokowi agar warga datang secara sukarela mengikuti program vaksinasi. Program vampir di puskesmas pajang tergolong sukses menarik perhatian warga. Banyak masyarakat yang mendatangi puskesmas itu pada Senin Malam dan Rabu Malam untuk mendapatkan suntikan vaksin pertama maupun dosis kedua. Vampir dimulai sejak Oktober pada awalnya di Banjiri Animo Warga untuk mengikuti vaksinasi. Dan seiring waktu, kini hanya tinggal belasan orang. Kita beri nama vampirnya supaya lebih familiar dan tujuan dari Dinas Kesehatan lebih ngebran aja lah kita layanan malam hari. Kalau kita menyampaikan sosialisasi vaksin malam ini ke lintas sektoral contohnya, mereka jadi ini seneng gitu loh, oh namanya lucu ya menarik. Terus beberapa lintas sektoral menyambut baik dengan akronim-akronim itu ya sehingga pasien kan atau sasaran itu jadi apa ini gitu kan, lebih menarik aja. Puskesmas tersebut tidak hanya melayani vaksinasi warga ber-KTP solo, tetapi juga warga ber-KTP luar daerah tetapi berdomisili atau bekerja di kota pengawan. Mudah dan cepatnya pelayanan vampir menjadi alasan mereka untuk memilih vaksinasi di malam hari. Vaksinasi di malam hari biasanya dimanfaatkan oleh mereka yang memang tidak ada waktu pada siang hari untuk bekerja. Bukan hanya para karyawan yang mengikuti vaksin malam, tetapi juga pralansia dan penyintas COVID-19. Dalam prosesnya memang khususnya di dosis satu itu memang animonya cukup besar nih, cukup besar. Sampai dengan saat ini pun masyarakat yang ber-KTP solo khususnya ini masih ada. Jadi baik pagi maupun malam hari. Meskipun angkanya sudah tidak puluhan, angkanya mungkin di belasan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Dr. Sitiwayo Ningsih mengakui meskipun capaian vaksinasi lebih dari 100 persen tetapi masih ada belasan ribu warga ber-KTP solo yang belum divaksin. Vaksinasi malam dilakukan di lima buskes masrawat inap meliputi Pajang, Stabilan, Gajahan, Sibila, dan Banyuanyar untuk mengakomodir warga yang tak bisa datang di siang hari. Dr. Ning menginginkan semua warga solo mendapatkan vaksin agar terbentuk kekebalan tubuh dan lebih aman dari COVID-19. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.